Hai dalam keadaan tidak dipaksa dia memilih keinginan dengan keinginan gaya raja hilin ma'adhur dan tidak dalam keadaan bodoh atau tidak mengetahui yang diperbolehkan atau yang diudurkan di dalam syariat ini rukun puasa yang ke yang kedua itu mana atau terjemah dari matan terku mufattirin dakiran mukhtaran gairo jahilin ma'adhur apa penjelasan daripada rukun puasa yang kedua ini meninggalkan semua yang membatalkan dalam keadaan sadar ingat kemudian tidak dalam keadaan diudurkan oleh syariat the world grow Hai rukun puasa walaupun puasa sunnah yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa seperti hubungan intim muntah dengan sengaja masuknya sesuatu dalam rongga tubuh dalam keadaan ingat bahwa dirinya sedang puasa tanpa ada paksaan mengetahui bahwa melakukan hal itu haram atau tidak tahu tetapi tidak dimaafkan oleh syariat baik itu puasanya sunnah ataupun puasa fardu orang puasa fardu puasa Ramadan ada berapa jenis puasa yang dihukumi yang dikatakan fardu coba ada yang bisa eh eh puasa Ramadan puasa gobo puasa nadar ada lagi satu lagi puasa kafaroh ya kafaroh itu nanti dijelaskan di sini itu dihukumi fardu kalau puasa sunnah macam-macam Senin Kamis ya puasa sunnah Nabi Allah Dawud alaihissalamuala nabi inaudulussalatu wassalatu wassalam puasa bulan rajab puasa Ashura tasua ma'arofah itu puasa sunnah semua enam hari bulan syawal itu termasuk puasa sunnah mau itu puasa fardu ataupun itu puasanya sunnah yang harus dipenuhi dari rukun kedua ini bagi mereka yang berpuasa meninggalkan hal yang membatalkan itulah makna dari tarku mufaktirin ya diatas tuh arabnya matanya tarku mufaktirin meninggalkan yang membatalkan puasa harus dijauhi maksudnya meninggalkan tidak boleh melakukannya di situ bisa dipahami seperti apa contoh yang membatalkan puasa banyak makan minum ya berhubungan suami-istri itu perkara yang membatalkan puasa kalau dilakukannya di siang hari ya mau puasa fardu atau puasa sunnah sama Hai atau contoh yang lain apa muntah dengan sengaja berarti kalau muntahnya nggak sengaja nggak batal muntah yang sengaja itu dia tusuk tangannya jarinya itu di apa namanya di kolok-kolok gitu ya di kolok-kolok apa sebutannya disini korek-korek sambal korek jadinya akhirnya muntah nah itu sengaja batal kalau tidak sengaja tidak batal nah itu lah kiron maksudnya Hai disitu nah kalimat dakiron apa namanya meninggalkan yang membatalkan masih contoh yang meninggalkan yang membatalkan muntah dengan sengaja Hai ya berhubungan inti makan mie minum Hai baik kalau muntah nggak sengaja contohnya bagaimana ya istrimu kalau lagi ngindam ngidam tuh muntah tak biasanya tergantung perempuannya ya ada yang ngidamnya nggak muntah umumnya mon muntah kalau ngidamnya nggak muntah ya nggak apa-apa nggak batal sama sekali muntahnya pun bukan sengaja bawaan bayi yang ada di kandungannya karena umumnya kita bicara umumnya mon muntah berkali-kali iya nggak apa-apa karena bukan sengaja tapi kalau yang sudah keluar tanpa sengaja masih melekat di tenggorokan atau di mulut ditelen ah baru batal ya ya tidak sengajanya enggak batal tapi sisanya itu ditelen batal Hai beda dengan kalau sengaja Hai tak enak kepala aneh pusing aduh perut anemol nih kalau muntah baru lega nih nah dikorek-korek di kolok-kolok lagi tadi pakai tangan atau pakai pakai sendok atau pakai pisau misalnya tadi kolok-koloknya muntah batal Hai semet masuknya sesuatu kedalam rongga tubuh Hai rongga tubuh apa mulut tidung telinga kemaluan belakang ya dubur maluan belakang maka dihukumi puasanya bah batal dalam keadaan sadar atau ingat itu yang dimaksud lah kiron ingat ya bukan lu bukan lupa berarti kalau lupa Hai betal enggak lupa enggak batal enggak lupa kalau dia lagi puasa akhirnya dia makan makannya itu menghantam lagi makan kuli makan tukang Hai ya nasi satu piring satu yuk sisi kanan sayur sisi kiri ikan di atas daging dibawahnya cumi-cumi tengah-tengah kepiting hidup balas dendam nih Allah lahap dimakan Ude kenyang Alhamdulillah Lati Atamanah Toto Amor Zaganimin Wadiah iluminni wala gua sendawa lagi sendawanya panjang ya kayak lokomotif kalau mau jalan uuuh pelni motor mau jalan ke maka menunukan ya puasa aneh Hai total gak ya itu artinya Allah kasih kamu rizki kasih kamu rizki atau lagi di tengah-tengah makan ingat puasanya tanggung berikut lagi ah baru batal Hai eh Hai dikit lagi-dikit lagi karena sesungguhnya mubazir itu temennya syaiton dia enggak mau mubazir dihantamnya dia menghantam tulang jadi saudaranya setan sudah hehehe eh dia menghantam lagi melanjutkan maka dia jadi saudara syaiton batal puasanya itu mana mada kironnya dalam keadaan ingat Hai tanpa ada paksaan mukhtaran itu mananya nah makan nggak kalau enggak makan terancam nih nih lihat dulu ancamannya betul-betulkah bakal diwujudkan Tuhan cuman kalau cuma sekedar menakut-nakutin ya lalu dimakan batal puasanya tapi kalau betul-betul bakal diwujudkan ancaman tersebut makanlah Rizki dari Allah tuh kagak bah tak batal Hai nah karena dia dipaksa mengetahui bahwa melakukan hal itu haram Hai tanpa ada paksaan mengetahui bahwa melakukan Aib memakmak membatalkan puasa itu ha haram Hai makabah batal ya kalau tanpa ada paksaan tapi kalau dipaksa nanti ngikutin harus terpenuhi baginya syarat-syarat mukrah mukri ya syarat mukri itu syarat orang dipaksa ada syaratnya kalau tidak terpaksa itu tanpa ada paksaan mengetahui bahwa melakukan ini membatalkan itu hukumnya ha haram atau tidak tahu tak tahu hukum tetapi dia melakukan perkara yang membatalkan tersebut batalkan puasa tadi tidak diuzurkan syariat Wairo jahilin ma'zur Hai ya contohnya apa contohnya mandi berendam Hai batalkah berendam berbanding ndak tapi kamu tahu kalau risiko berendam itu bisa masuk ke rongga tubuh yang terbuka dan kamu sedang berpuasa mandilah betul ini orang Hai akhirnya termasuk di mulutnya akhirnya tersedot di hidungnya akhirnya masuk lewat gendang telinganya padahal kamu tahu batalkuasa itu tidak diuzurkan syariat tidak dimaafkan oleh syariat mestinya kamu enggak boleh berenang cukup diguyurkan air aja Hai ya diguyurkan ah air dan mandinya juga bukan mandi fardu atau mandi sunnah apa mandi fardu ya seperti suci dari hr atau mandi eh apa anak mandinya jurnan di junub atau mandi suci dari hr ya udah adhan subuh baru dia mandi nah itu mandi fardu namanya aja di masalah Hai mandinya mandi sunnah contohnya apa ya mandi hari Jumat Hai tak jadi masalah itu diuzurkan dimaafkan syariat tapi ini mandi mubah makanya mandi itu di puasa di bulan Ramadan puasa Ramadan hukumnya makro Hai kapan sunnah mandi setelah terbenam matahari di sunnah itu membantu untuk timbul nasyat semangat tarawih ya habis maghrib habis buka puasa sebelum berangkat ke masjid ke mushollah melakukan sholat tarawih berjama sunnah mandi dengan niat eh niatku mandi sunnah malam bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan maka dapat pahala mandinya itu sunnah disunnahkan tapi kalau mandi sebelum di waktu siang itu mak makro ya Hai apalagi contohnya yang tidak dimaafkan syariat eh kumur-kumur sampai ke tenggorokan apa namanya bahasanya apa bahasanya ada orang kalau kumur-kumur kumur 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 kum yang sampai kau apa Cil namanya Cil nah kumur-kumur korok-korok ya bisa ya tanya kalian tak bisa jawab air di luar adakah apa namanya nah apa Pak Maman kumur-kumur Hai kumpul-kumpul aja udah tambahin korok-korok karena berbunyi dia ya korok-korok-korok-korok Hai itu enggak dimaafkan syariat kamu tahu kumur-kumur yang seperti itu makruh di bulan suci Ramadan dan keadaan Ramadan lagi puasa tambah korok-korok ketelet batal Hai kenapa karena risiko sama kayak mandi berenang tadi itu tidak dimaafkan Syah syariat dia enggak tahu kalau itu bisa membatalkan tapi syariat tidak memaafkannya eh dilakuin sama dia coba enggak tahu tetap aja bah batal Kenapa karena syariat tidak menganjurkan mestinya jangan dilakukan dalam keadaan berpuh bahasa kamu sampai di situ baik tim Hai Hai apabila melakukan salah satu dari yang telah disebutkan sedangkan ia dalam keadaan semacam itu maka tidak sah puasanya berbeda jika ia melakukannya dalam keadaan lupa ini lawan katanya kalau tadi ingat ya ini lawan katanya ya bila melakukan salah satu dari perkara yang telah disebutkan di atas sedangkan ia dalam keadaan semacam itu maksud dalam keadaan berpuasa maka tidak sah puasanya batal buah puasanya beda jika melakukan dalam keadaan lupa kalau di atas tadi itu mana lawan kata lupa eh zakiron nah tuh ke dalam meronggah tubuh dalam keadaan ingat ini lawan katanya kalau dia lupa ya lupa dia puasa enggak tahu dia makan Oh udah Rizky dari Allah baik Hai maka tidak sah puasanya berbeda karena jika melakukannya dalam keadaan lupa bahwa ia sedang puasa tetap sah puasanya karena dia melakukan dalam keadaan lu lupa M atau dipaksa atau tidak tahu yang mendapat uzur dipaksa kalau enggak makan kamu udah minum ancamannya nyawamu saya nah saya jadikan korban iduladha Masya Allah diancem kayak gitu tapi kita lihat ini ngancem Wah ini betul kayaknya bukan sekedar basa-basi ancamannya kalau aneh enggak ikutin paksaannya betul-betul karena disembleh misalnya ternyata udah minum nggak batal karena dipaksa tapi kalau enggak ada ancamannya itu menunjukkan kesungguhan untuk melakukan melakuk mama melanjutkan ancaman tersebut akhirnya minum batal puasanya tetap ah tetap batal puasanya baik yaitu baru masuk Islam atau berada di tempat yang jauh dari ulama tidak tahu yang mendapat uzur dia tak tahu uzur yang bagaimana dikatakan membatalkan puasa ya tahu batal puasa tapi ada uzur yang tidak dimaafkan oleh syariat kalau dilakukan tetap batal seperti kumur kolok-kolok yang tadi ya atau mandi berenang dalam keadaan puasa bukan mandi pak bokor mandi wajib atau mandi sunnah mandi mubah mandi hari-hari pagi sore itu biasa selain Ramadan mandi pagi mandi so mandi sore ada mubah ya Hai contohnya seperti mereka jauh dari ulama atau baru masuk Islam yang melakukan karena seperti itu maka tidak batal puasanya kalau mu'alaf Oke deh ya walaupun dia di tengah ulama di tetap dikatakan mu'alaf tapi kalau kita nih mana lah bisa dikatakan mu'alaf lahir kamu Islam abati kategori kedua bib jauh dari ulama sentil gopengmu bilang jauh berani kau bilang jauh dari ulama tarakan gak ada ulama kah mah aneh enggak ngerti aneh enggak paham ya karena kamunya nggak mau belajar ya tetep aja sah salah ya salah batal-batal tinggal gombok kalau kamu belajar kamu taklim pasti kamu tidak akan melakukan perkara yang mendekati kepada bah batal puasa sampai di situ paham hai tip yang yang ketiga so ini rukun puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa dan sesungguhnya orang yang berpuasa dihitung sebagai rukun seperti yang ada dalam jual-beli karena keduanya adalah perkara yang tidak ada wujudnya yang nampak yang tampak maka tidak memungkinkan keterkaitan puasa itu dan jual-beli tanpa adanya orang yang berpuasa dan penjual atau pembeli berbeda dengan sholat ini dikatakan rukun ketiga so eme orang yang berpuasa kenapa dikatakan dia rukun karena orang yang berpuasa itu dihitung sebagai rukun seperti yang ada dalam jual-beli dan penjual dan pembeli itu termasuk daripada rukun jual-beli ya dalam pembahasan muamalah transaksi jual-beli ada jual penjual ada beli ada ada barang yang dijual ada pembeli bah barang maka di bumi itu rukun nanti jual apa aneh jual sinyal lup mana barangnya ada nggak sinyal ada nggak makanya investasi sinyal hukumnya haram karena wujudnya nggak ada nah wujudnya nggak nggak ada jual beli mas ada masnya nggak merahnya ada nggak ada makanya dia termasuk rukun investasi apa investasi gold emas mana barangnya waktu transaksi nggak ada makanya investasi mas ha ngorong apa namanya yang sekarang lagi ngetrend tuh trade 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 apa Hai nah kredit bukan kredit Hai nah trading 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 sanda itu mana sah barangnya nggak ada itu beli dimana beli dimana beli mas kah investasi itu sahamkah betul lah jangan tergiur meski kau dapat banyak semakin kau dapat banyak semakin besar dosamu semakin banyak haram yang kau dapatkan Allah 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 Oh naik harga emas Wow tajir ya lentir haram semua kau punya duit tuh hahaha Ayo main-mainlah sama urusan udah seperti jangan tergiur sama dunia itu penipu Hai ah hilang Nabi dunia itu penuh dengan tipu dah tipu budaya Hai yang tidak menipu di dunia ni Abah wanita soleha Hai sallallahu Alaihi Wasallam bukan saya yang ngomong Nabi kita Muhammad dunia mata dunia itu perhiasan katanya khairu mataiha almar asoleh sebaik-baik perhiasan dunia yang tidak menipu istri yang soh soleha mudah-mudahan istri kita jadi istri yang soleha ya ada orang dengar ceramah yang ceramah tentang istri soleha lalu yang mendengar ceramah itu berdoa Allah mazidna min ha bininya di sebelah ngapuk video Oh nanti minta tambah Zid itu kan tambah ya Allah mazidna ini enggak papa minta istri tambah istri soh soleha jangan minta tambah istri toh toleh ha kalau istri yang toleh hawa jangan-jangan minta ditambah denger istrinya kayak gitu Oh langsung berubah jadi super seiyah tiga ya tangannya itu sudah keluar biru-biru itu tahu artinya apa super kami hami ha tuh ente dia bilang zitnah tambahkan kami ya Allah istri yang soleha ngamuk istrinya ngamuk di sebelah akhirnya suaminya ketawa itu namanya membuat eh mencair suasana tambah tambah kasih sayang ya tapi memang betul yang disabdakan Nabi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha Allah rizkikan kita istri dan wanita yang sah soleha istri soleha anak perempuan soleha ibunya soleha saudarinya saudarinya soleha sebaik-baik perhiasan dunia itu deh ya tapi kita jangan berharap gitu tambah mendidik membimbing harus dikenalkan semua mau dikenalkan siapa Nabi diajarkan syariat kasih tahu hukum halal dan haram ya emas juga begitu perhiasan menipu pasang mainlah saham dia karena ada bentuknya ketika ente mau jual-jual jual dimana Hai ayo saya mau tanya nih yang trading trading tuh jual dimana jual masnya dimana Hai loko tak jawab Hai nah Bob main trading Oh iya di bursa saham itu dimana Hai batik kita ke Jakarta ke Jakarta begitu gitu gak on top ya batik ente kena tipu selama ini Bob ah gimana Hai di aplikasi ketemu orangnya anda ketemu menerima barangnya enggak emasnya jadi yang diterima apa Hai udah ada fisiknya kan ya Nah sekarang aneh mau beli sinyal sama ente ini duit tanah Hai ayah minta sinyal sadar Hai anak mau main saham nih 100 juta sih sinyal Hai mana bisa saham listrik anak ketemu dah listriknya ya anak beli ikut saham listrik nah ini listrik mbak gosong kau langsung ya jadi udah kering boleh jadi kita harus tahu hukum yang telah dia ditetapkan oleh syariat Islam kah jadi halalnya jelas haram itu aja jelas puasa begitu jual beli begitu ya dikategorikan rukun daripada rukun puasa siapa orang yang berpuasa Hai sama seperti proses jual beli ada penjual ada pembeli dan ada barang yang dijual belikan atau barter bar ya barter pun barang sama barang betul nggak Hai jual beli barang Iya dia terima duit kamu terima bah barang Hai ada beda dengan sholat disitu dikatakan Hai tip karena terdapat di dalam rukun-rukunnya gambaran orang sholat tersebut sehingga memungkinkan penggambarannya tanpa adanya wujud orang yang sholat itu rukun-rukun itu sudah ada gambaran orang sholat walaupun tidak kelihatan makanya orang yang sholat itu tidak dimasuk ke dalam kategori rukun sholat Kenapa karena dari rukun yang tersebut yang ada 17 itu ada gambaran orang sholat ada gambaran orang yang sholat berdiri bagi yang mampu di sholat farduh takbiratul ikhrab kamu sudah bisa menggambarkan rukun-rukun sholat yang kesekian ruku ektidal kamu sudah bisa menggambarkan bentuk orang sholat Oh ada rukun ektidal Oh ada sujud dua kali Oh ada duduk diantara dua sujud ada tahasyahud akhir oh ada bacaan fatihah itu tergambarkan Sudara seperti yang dikatakan ya memungkinkan penggambarannya kalau sinyal enggak bisa Hai kalau puasa bagaimana penggambaran puasa-puasa itu udah bisa digambarkan harus ada sosoknya yang menggambarkan siapa asoib orang yang berpuasa itu makanya dijadikan roh rukun puasa ya gambaran orang puasa itu bagaimana yang melakukan yang sedang melakukannya itulah gambaran puasa gambaran orang yang sholat Bagaimana sudah ini bisa gambarkan walaupun itu tidak harus praktek sholat karena disitu ada gambarannya berdiri tidak rukun sujud dan seterusnya sempit bisa dipahami baik lagi maka tidak tepat jika disebutkan orang yang sholat sebagai rukunnya ya tapi kalau puasa malah tidak tepat kalau tidak disebutkan orang yang berpuasanya Allah Allah ada yang beli tanyakan yang kedepan masuk ke babka Farah Habib baik kayak yang batal puasa disengaja tadi kami yang berendam dia tahu bahwa dia batal itu boleh makan minumnya itu harus nunggu maghrib Oh iya dia harus menghormati waktu puasa bulan suci Romabon tetap dia harus imsak sama seperti orang yang lupa niat kajian minggu lalu tetap dia wajib imsak ya tidak terkecuali wanita haed dan nifas kalau haed dan nifas sudah ketetapan dia setiap bulannya mengalami itu enggak balak kalau dia imsak haram hukumnya bagi yang haed dan nifas Kenapa dia masuk ke dalam satu ibadah yang rusak artinya dia dalam keadaan hadas besar haed nifas tadi kemudian mengikut-ikutin orang yang lagi puasa mana boleh ya tapi kalau orang yang lupa niat yang batal kemudian di siang Ramadan yang lain puasa dia wajib imsak kalau dia makan bagaimana haram menahan itu imsak aja kalau dia lupa niat satu bulan ngikutin madhab maliki menjadi hak haram dengan sebab dia niat satu bulan seperti kajian minggu lalu itu yang menghalalkan dia imsak bukan berarti dia dikatakan puasa karena dia madhabnya Syafi'i ya tetap nanti di go-go-go Allah Allah yang bertanya lagi di dalam kalau ada mulutnya di jatat saya yang bertanyakan di luar yang tidak dipahami di dalam paham semua Alhamdulillah taib Allah kemb pesos namun 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 Terima kasih.